Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Janetta dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Muna Ekstra Ramadan dari tim TV Pramuka Dan sebelah saya Salam Yaakas Kandang ini jabatannya sebagai apa kak? Di kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bogor Sebagai andalan komisi binamuda dan satuan karya Gerakan Pramuka Kuartcab Kota Bogor Baik kak Di acara pesta siaga ini Kandang punya kesan dan pesannya gak kak? Alhamdulillah dalam kegiatan pesta siaga yang tersebar Khususnya di Bogor Utara ini Sudah lancar Sudah sesuai dengan Juklak dan Juknis Juga sesuai dengan harapan kami Baik dari kuartir ranting Sebagai pelaksana maupun dari kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bogor Sebagai penyelenggara dalam program pesta siaga dan persari ini Baik kak Untuk harapan acara pesta siaga di tahun depan itu seperti apa kak? Harapan kami tentunya harus lebih meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas Yang seluruhnya bisa berpartisipasi Walaupun saat ini kami di kuartir cabang maupun di kuartir ranting Yang melebihi kuota Melebihi target peserta yang targetnya hanya 150 Setiap kuartir ranting dan alhamdulillah Di saat kegiatan persari maupun prestasi siaga ini Dua kali lipat peserta yang mengikuti kegiatan ini Dan ini bagian dari prestasi yang tidak bisa kita abaikan Dan ini prestasi yang harus kita pertahankan Baik oleh kuartir ranting maupun oleh kuartir cabang Baik Segitu saja dari kandang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Atas perhatian dan kehadiran kakak-kakak Kami ucapkan terima Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Agus Susanto MPD Ketua Kuaran Bogor Selatan Periode 2024-2027 Harapan saya Dengan kepengurusan yang sekarang Yang sudah dilantik ini Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama Dan bisa menghasilkan kesuksesan juga bersama-sama Dan harapannya juga mungkin Akan menggiatkan terus dan mengembangkan Kegiatan Pramuka Di gugus depan-gugus depan di Bogor Selatan Sehingga Bogor Selatan Lebih maju Lebih berkembang Dan lebih meriah Kegiatan ke Pramukanya Mungkin itu yang bisa disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Irwan Herudin Kak Mabiran Bogor Selatan Mengucapkan selamat Atas dilantiknya Terutama untuk Kuaran Bogor Selatan Semoga ke depan bisa lebih banyak berkolaborasi Dengan kami dengan Mabiran Dan menjadikan Kuaran Bogor Selatan Menjadi permuka tergiat di kota Bogor Selanjutnya Kami berharap bahwa Kolaborasi antara Kuaran dan Mabiran Akan lebih intensif lagi Lebih erat lagi Sehingga kegiatan-kegiatan Di kepermukaan di Bogor Selatan Bisa jalan jauh lebih baik Jauh lebih giat Jauh lebih Bersinergi kembali Itu saja yang disampaikan Sekali lagi Terima kasih dan selamat atas pelantikan hari ini Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat dan sukses Kepada Ketua Mabiran Kecamatan Bogor Selatan Juga kepada Kak Kuaran Bogor Selatan Dan juga Ketua LPK Bogor Selatan Mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Mengawal gerakan kepermukaan di kota Bogor Khususnya di Bogor Selatan Menjadi lebih baik Untuk pembangunan karakter Khususnya generasi muda Indonesia Yang berada di kota Bogor Supaya mereka menjadi generasi emas Indonesia Di tahun 2045 Yang lagi saya ucapkan selamat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju bersama Sukses semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam beramukah Warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Kuaran Bogor Barat berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan Peramuka yang hebat Yang berkualitas Dan gelap menjadi pemimpin bangsa Terima kasih Salam peramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengucapkan selamat Kepada ketua mabiran yang baru Bogor Barat Kak Kuaran Dan juga seluruh jajaran Dan ucapan terima kasih Kepada Kak Ahmad Askolani Yang sudah bertugas sebagai Kak Kuaran Dan baru saja mengakhiri Tugasnya dan digantikan oleh Kak Sugeng Harapannya tentu Kegiatan-kegiatan keperamukaan Harus tetap aktif Dan jangan lupa Kuarsap Kota Bogor adalah salah satu yang tergiat Dan juara di Jawa Barat Harus kita pertahankan Berdasarkan dari tentu kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan di wilayah Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulut-murut Kaki, 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 kaki Kaki, kaki, kaki kita selalu memajarkan segi dan cukup dan dirang Allah saya akan disampaikan provokasi yang menarik pada saat ini kami dan yang gaya teman-teman selalu selamat siang perkenalkan saya Dini Widya Ninsi anggota Sakabayangkara Poresta Bogor angkatan satu kebetulan waktu dulu saya yang dikirim ke Pertikara Nasional untuk pertama kalinya di Sibolangit acara hari ini kita mengadakan halal di halal untuk merekatkan Siratu Rahmi anggota Purna Sakabayangkara beserta para pamong para pelatih pada saat itu dulu kita undang semua dan sangat berharap bahwa acara tahunan setiap setelah diadakannya halal di halal nanti kita diadakan juga acara ulang tahun Purna biasanya diadakan setiap bulan September atau Oktober kita mengadakan acara juga tujuan acara yang kita adakan itu biasanya selain untuk mempererat Siratu Rahmi tapi kita juga ingin bermanfaat untuk sesama sesama anggota Sakabayangkara ataupun terjalin hubungan yang tidak terputus antara pamong dengan Purna Sakabayangkara seperti itu dan bersyukur acara hari ini berjalan dengan baik ada pamong yang dari senior dari zaman angkatan satu tahun 1990 sampai kita berangkat itu tahun 1992 tadi pun hadir dengan berbahagia saya sangat bersyukur dan tadi juga dihadir ada Kak Wali Kak Rini kita juga sangat berterima kasih sekali atas supportnya yang kepada kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukat perkenalkan saya Nunung Sehartini Teti andalan kota Bogor sebagai andalan ancu pendegak kota Bogor dengan acara ini yaitu pergantian antar waktu anggota Dewan Kerja Cabang kota Bogor diharapkan dengan adanya melantikan hari ini harapan adalah sebagai anggota DKC sesuai dengan tuntutan dan kewajiban yang diinginkan oleh kuarsap kota Bogor yaitu menghasilkan kinerja yang baik yang memang mendukung tentang kemajuan kota Bogor baik di dalam kegiatan-kegiatan di lapangan ataupun di luar lapangan oleh sebab itu untuk generasi pemuda yang akan datang diharapan untuk mengikuti jejak selanjutnya yang ada di kota Bogor ada pun pesan dan kesan dari kami sebagai ancu kota Bogor dalam lantikan ini sungguh sukses bagus untuk masa depan nanti yang akan datang sebagai anggota DKC selanjutnya oleh sebab itu kami sebagai andalan kota Bogor berharap kerjasama dengan anggota DKC yang baru untuk itu selamat atas pelantikannya dan selamat bertugas untuk mengambil membantu kota Bogor 3 dan lagi kota Bogor siap kota Bogor berharap kerjasama kota Bogor tahun 2021 bisa oke teman-teman Pramuka cukup sampai disini salam Pramuka hari ini saya Zanita pamit undudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka selamat menikmati